oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar bagaimana cara cetak foto pas foto ya disini kita sudah ada sudah kita edit awalnya background gini kemudian kita masking ya masking kita, yang ini kita bagi background hero sudah tahu cara masking sudah banyak, ada di video sebelumnya ini ya, oke kemudian kita cerahkan, sudah kita cerahkan sekarang kita waktunya cetak, oke waktunya cetak, seperti ini ya ada 3 layar kalau pas foto ya 1, 2, 3, layar pertama adalah layar masking, yang atas sendiri yang layar kedua adalah layar ini apa ini namanya backgroundnya, warnanya apa yang ini buat cadangan kalau ada apa-apa di layar pertama, oke langsung saja kita gabung semua dengan tekan CDRL, shift, ALTE oke CDRL, shift, ALTE oke, akan gabung semua seperti ini kalau sudah seperti ini kita ctrl A kita ctrl C ya ini ukuran 3x4 nah sebelum di itu sebelum kita copy ini kita atur dulu ya ke cropnya ya nah ulangi lagi ya saya ulangi lagi misalnya ini pengen ukuran berapa 3x4 4x6 2x3 tempatnya disini crop kemudian kita atur disini size and resolution ini diganti cm ukuran berapa misalnya 4x6 3x4 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 ya ini resolusinya harus sama dengan kertasnya resolusinya kita pakai 300 cm per pixel per cm ya kita klik ok kemudian kita crop oke sudah kita crop kita gabung semua kayak tadi CDRL shift, ALTE ctrl A ya kita block semua yang ada di layar ini kemudian ctrl C kita copy kemudian ctrl N untuk membuat baru dokumen baru yang dibuat cetak nanti ya kita namai cetak aja cetak kemudian ininya kita atur inch jadi kertas yang buat nyetak itu kalau mesin HIT sama mesin DNP yang dipakai Indonesia kamera itu pakai kertas 4in kali 6 inch ya ini ya terus ininya cm 300 piksel per cm color modenya RGB color ya jangan yang lainnya kalau semen salah maka akan kalau grayscale ini nanti jadinya hitam putih ya RGB aja oke sudah ya jelas ya ininya white aja backgroundnya white ini buat backgroundnya kadang transparan maunya apa tak seringkan white aja jelas ya kalau sudah kita klik oke muncul seperti ini ini karena tool cropnya masih muncul maka jadinya seperti ini untuk menghilangkan crop ini tool crop ini kita klik yang ini ya atau tekan nombol V misalnya kembalikan ya kita klik V otomatis kalau crop C jelas iya kalau mau kayak tadi V oke jelas ya oke lanjut kita paste karena tadi sudah kita copy yang di layar ini di layar ini sudah kita copy maka mana layar mana tadi layar ini sudah kita copy tadi ya ctrl A ctrl C kita ke layar cetak ini langsung kita paste nah seperti ini oke tinggal kita copy cara ngopinya ALT ditahan ya kita geser sambil tekan shift nah nanti akan lurus sejajar gini ya caranya seperti ini caranya gak terlalu lebar ya gak terlalu sempit ya oke kita tarik lagi oke sudah oke kita tarik lagi di copy lagi block semua tarik lagi ALT oke sudah semua kita block semua ctrl E oke kalau backgroundnya putih maka kita pakai stroke karena ini gak putih ya gak usah stroke oke kemudian kita taruh tangan-tengah caranya ini kita klik yang layar ini kemudian kita tahan ctrl kita klik juga background ini kita klik ini baru klik ini sama klik tengah ini oke di tengah-tengah kemudian langsung aja print oke cetak kita pakai printer di srx1 ya oke langsung saja kita print kita print terima kasih telah terima kasih telah